Alhamdulillah Terima kasih Pak Ian Harlan Yang terjun langsung Masya Allah Terima kasih sekali Ini di Depok sedang hujan Sangat beras Alhamdulillah Di hari Ramadan pertama Waktu kami panen kangkung Setelah 21 hari Menunggu dengan bahagia Juga hujan beras Masya Allah Saya jadi ingat 25 tahun yang lalu Kawan-kawan yang ikut Menyimak acara ini di Saling Sapa TV Dan juga channel yang lain Saya membuat lagu Sebahagian yang Usianya mungkin Seusia saya ya Itu tahu betul Lagu ini karena kita Ngedidik anak bareng-bareng Saat itu saya lagi hamil Tua putri saya yang nomor 2 Mak Pira Lagunya Allah Turunkan hujan Dari gumpalan awan Dari wangit yang tinggi Memisai seluruh bumi Nah disitu ada kata-kata Yang saya buat Bumi jadi subur Tanah jadi gembur Allah tumbuhkan sayur mayur Jadi 25 tahun yang lalu Saya sudah sangat meminati Agar anak-anak kita Itu mau dan suka menanam Dan menghudungkannya langsung Dengan sang pencipta Sehingga proses tauhid itu Kurang lebih bisa tertanam Dengan cara Mendekatkan anak-anak Dengan tanam menanam Kira-kira gitu Tapi kalau mundur lagi ke belakang Udayan Dengan teman-teman Saya ini beruntung Karena saya punya ibu Yang saya panggil mama Ida Tangannya dingin Ya Allah Rumah masa muda saya Itu adalah rumah yang penuh Dengan bunga-bungaan Sampai setiap saat Jadi Oh oke Sehingga kata putri saya Yang biologi ini Yang menjadi inspirator besar ini Di belakang panggung Di belakang kamera Ada Raudia Odi Dia yang lulusan biologi Kumlot Jadi Saya punya ibu Yang betul-betul Masya Allah Jadi Yang saya hafal Karena ini memang Saya orang pengasuhan ya Pak Yan dan teman-teman Saya ingat betul Ekspresi ibu saya Kalau ada Kuncup bunga Jadi Dia akan melompat-lompat Gembira Dan tidak peduli Sama kita semuanya Dia akan melompat-lompat Dan mengatakan Sudah berbunga Sudah berbunga Dan di tangannya Selalu ada gunting Selalu ada sekop Dan di pojok rumah Selalu ada Apa namanya Pupuk ya Dan beliau mengerjakan sendiri Nah Saya tidak secanggih itu Karena saya Meminati dunia lain Yaitu dunia sastra Bahasa kebudayaan Sehingga saya memang Harus mengatakan Sejujurnya boleh Saya bukanlah Orang asli Di dalam bidang Tanam-menanam Ini Nah yang asli siapa Dua tokoh Di belakang Apa namanya Upaya kita ini Adalah putri saya Raudiatu Zahra Dia memang lulusan IPB Dan lulusannya biologi Dan meminati tumbuhan Dari kecil Umur 3 tahun Dia selalu mengikat Kalau ada tanaman yang rebah Dia selalu ikat Tanaman itu Dan itu jadi spirit Yang luar biasa Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton